Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam undangan Allah SWT Pada hari ini, kembali lagi bersama saya Bapak Muhammad Umar Buktar Guru SM Islam Anizam Mata pelajaran Akhidah dan Akhlaq Mata pelajaran Akhidah dan Akhlaq adalah mata pelajaran yang mudah dan menyenangkan. Untuk itu, hilangkan semua beban. Turuskan niat karena Allah dan semangat selalu bersyukur kita kepada Allah SWT karena kita masih diberi nikmat yang luar biasa nikmat iman dan taqwa sehingga kita dapat menuntut ilmu serta salat dan salam juga semoga selalu tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beliau adalah dunjungan kita, teladan kita sudah sepatutnya lah kita selaku umatnya untuk senantiasa menjalankan sona-sona beliau dalam kehidupan kita sehari-hari Anak-anak sekalian, pada hari ini materi kita adalah mengenai Ayo menghindari sifat tersalah Nah, kita dalam menjalani hidup tentunya butuh yang namanya perjuangan ya, perjuangan untuk melakukan amal soleh dan dalam beramal soleh tentunya kita harus menggunakan yang namanya akhlak yang baik ya, untuk akhlak yang baik tentunya kita harus menghindari yang namanya sifat-sifat tersalah agar kita bisa terhindar dari hal-hal yang buruk begitu Nah, hidup adalah perjuangan dan untuk melakukan amal soleh dibutuhkan perjuangan yang tidak mudah hal ini karena setan dan hawa nafsu terus-menerus mengajak manusia untuk berbuat maksiat seseorang yang berbuat kebajikan dan amal soleh berarti harus berjuang melawan setan dan hawa nafsu Nah, sungguh sangat disayangkan jika hubut dunia hasad, ujub, sombong dan ria merusak semua amal kebaikan yang dilakukan dengan perjuangan yang keras Nah, ini adalah menjadi lima poin penting ya hubut dunia hasad, ujub, sombong dan ria Nah, ini semua merupakan perlaku yang harus kita hindari karena semua ini adalah perlaku yang tercelak Pertama hubut dunia atau hub al dunia atau dibaca hubut dunia gitu ya hubut dunia adalah cinta dunia yang berlebihan ini penyakit yang sangat berbahaya ya karena memang dapat melemahkan dan mengurangi keimanan kita Nah, hubut dunia disini maksudnya adalah mencintai dunia dengan melupakan kehidupan akhirat Nah, Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Hadid Surah yang ke-57 pada yang ke-20 Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan perhiasan dan pemegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak Nah, penyebabnya yang pertama itu adalah menganggap dunia sebagai tujuan utama bukan sebagai sarana mencapai kehidupan akhirat Nah, sebab yang kedua adalah suka mengumpulkan harta dengan menghalalkan berbagai macam cara ini kata Allah dalam Quran Surah Takasur ya yang pertama dan kedua bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur jadi memang ya kita jangan sampai menjadi pribadi yang bermegah-megahan atau terlena dengan harta Nah, yang ketiga kikir terhadap harta tidak rela harta terlepas dari dirinya dalam artinya adalah pelit ya terhadap harta yang terhadap harta yang dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya Nah, yang keempat serakah dan rakus atau serta tamak ya selalu ingin mengumpulkan harta walaupun sudah memilikinya gitu Nah, yang kelima tidak mau mensyukuri nikmat Allah dan masih banyak lagi tentunya ya Nah, ada banyak sebenarnya dampak negatif dari sifat hubungan dunia ini yang pertama cinta dunia itu akan membuat kita atau mereka itu lupa kepada Allah yang kedua mereka yang begitu mencintai dunia akan mudah tergoyah imannya yang ketiga menjadi sumber penyakit bahasanya cinta dunia itu sering menghiburkan seseorang cinta terhadap hartanya Nah, dan dalam harta itu terlalu banyak penyakit antara lain seperti tamak, rakus, pamer, dengki dan lain sebagian macamnya yang keempat menghalangkan segala cara demi memperoleh kesenangan dunia yang kelima membuat seseorang tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat Nah, ada beberapa cara untuk menghindarinya yang pertama mengingat bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara jadi dalam Islam India kita tidak diperintahkan untuk meninggalkan dunia tetapi untuk diperintahkan untuk melakukan dunia dan menggenggamnya tetapi pentingnya bukan dalam hati digenggam dalam artiannya kita menguasai untuk mengolah dunia menegakkan Islam menegakkan dunia berdasarkan prinsip-prinsip Islam jadi bukan maksudnya adalah bukan meletakkan dunia dalam hati kita sehingga kita terlena dengan kehidupan dunia yang kedua memperbanyak mengingat kematian jadi kalau dengan mengingat kematian pastinya kita akan terhindar dari perlaku yang hubut dunia yang ketiga kona'ah yaitu merasa cukup terhadap apa yang kita miliki serta menjawabkan diri dari sikap yang tidak puas terhadap arta yang keempat mengingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nah sifat yang kedua sifat yang terselah yang kedua itu ada hasad atau dengki hasad adalah penyakit ke hati ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia dari Allah nah secara bahasa berarti dengki atau benci menurut istilah hasad adalah membenci nikmat Allah yang dianugerahkan kepada orang lain serta menginginkan agar nikmat tersebut segera hilang atau terhapus dari orang lain ini Allah berkata dalam Quran Surah Al-Imron ya surah yang ketiga berayat yang ke 120 jika kamu memperoleh kebaikan disini mereka bersedia hati tetapi jika kamu mendapat bencana mereka bergembira karenanya nah ini lucu ya buruk sekali simak seperti ini gitu kalau orang lain senang kita gak senang kalau orang lain susah kita senang ini kebalik seharusnya kalau saudara-saudara kita itu senang ya kita ikut senang saudara kita sedang susah ya kita ikut sedih saling membantukan begitu itulah kalau kita itu saudara nah ada beberapa sebabnya pertama adanya rasa permusuhan dan benci kepada seseorang yang kedua adanya sifat takabur atau sombong yang merasa diri sendiri yang paling baik paling benar atau paling hebat nah itu sebab-sebabnya ya harapnya dapat kita hindari nah dampak negatifnya yang pertama menghanguskan amal kebaikan ini dalam sebuah hadis ya Rasulullah SAW bersabda jauhilah oleh musifat dengki karena sesungguhnya sifat dengki itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar jadi musnah semuanya amal kebaikan kan sayang sekali gitu nah yang kedua merasa senang jika orang lain tersimpan musibah na'udzubillah ya nah yang ketiga memutus tali sunaturrohim keempat menghilangnya ketenangan dan kebahagiaan kelima tidak dapat menyempurnakan iman semoga kita terhindar ya dari sifat-sifat yang buruk seperti ini nah cara menghindari perilaku hasrat ini ada banyak sekali ya ada sembilan yang pertama memperbanyak bersyukur atas nimat Allah yang kedua menanamkan kesadaran bahwa sifat hasrat ini hanya akan membawa seseorang itu menderita batin saja yang ketiga berpikir positif atas segala kejadian yang menipat kita keempat menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari sifat dengki ini ya adalah permusuhan yang akan membawa kepada petaka kelima memperlihara sikap rendah hati tidak sombong atau membanggakan diri dan meyakini bahwa semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah SWT karena saling mengingatkan dan saling menasihati ketujuh bersikap realisti terhadap dalam melihat kenyataan kedelapan memiliki mempunyai pendirian dan tidak mudah terprovokasi kesemilan senantiasa ingat kepada Allah dan meminta perlindungan kepadanya agar kita terhindar dari sifat hasrat jadi ini adalah berbagai macam upaya yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari berlaku hasrat harapan ini bisa kita lakukan kita amalkan dalam kehidupan kita agar kita terhindar dari penamanya penerlaku hasrat nah yang ketiga ada namanya penyakit ujub secara bahasa atau etimologi ujub ini berasal dari kata ajabah yang artinya kagum terheran-heran ataupun takjub berarti kagum pada diri sendiri yaitu ketika kita merasa bahwa diri kita memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki orang lain dalam sebuah hadis ya hadis riwat atabari tiga perkara yang membawa kepada kehancuran itu yang pertama adalah pelit mengikuti hawa nafsu dan suka membanggakan diri atau ujub nah dalam kuran surah al-maida pada ayat keras 20 kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya dan dia maha kuasa atas segala sesuatu maksudnya adalah semua yang ada pada diri kita semua yang merupakan kelebihan dalam diri kita ya itu milik Allah nah jadi kita gak perlu terlalu berbangga-bangga diri gak perlu terlalu takjub gak perlu terlalu kagum gak perlu berlebihan begitu karena semuanya adalah milik Allah milik Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya dan Allah adalah maha kuasa atas segala sesuatu untuk itu kita ya jangan terlampau berlebihan karena ini merupakan salah satu berlaku yang terselah Allah gak suka ya nanti kita malah kena azabnya dan Alhamdulillah ada berbagai macam sebabnya yang pertama banyak dipuji orang pujian seseorang secara langsung pada orang lain itu dapat menimbulkan perasaan ujub dan egois pada diri orang yang dipujinya makanya sebenarnya keseringan memuji ataupun berlebihan dalam memuji ternyata itu tidak baik juga ya makanya harapannya bisa kita hindari nah yang kedua banyak meraih kesuksesan kesuksesan seseorang yang selalu sukses dalam seseorang cita-cita dan usahanya akan mudah memiliki perasaan ujub nah ini juga ya sebenarnya kalau kita sukses ya berhasil merasai cita-cita itu sebenarnya ujian juga ya sama kita kalau kita sukses kita merasa bangga terhadap diri kita sendiri apa tidak kita merasa ujub atau tidak sebenarnya ujian juga padahal kesuksesan itu adalah ya sesuatu yang harus kita syukuri tidak perlu kita harus berbangga secara berlebihan nah ketiga kekuasaan jadi setiap penguasa biasanya itu mempunyai kebebasan bertindak ya tanpa ada protes dari orang di sekelilingnya dan banyak orang yang kagum dan memujinya ini juga bahaya gitu ya nanti dapat menimbulkan perlaku ujub gitu keempat mempunyai intelektual dan kecerdasan yang tinggi jadi kalau kita memiliki kecerdasan yang tinggi cenderung merasa bangga merasa hebat gitu ya yang kelima memiliki kesempurnaan fisik yang baik ataupun dia cantik ataupun ganteng gitu ya postur tubuhnya ideal dan dia memandang kelebihan yang ada pada dirinya serta lupa akan keberadaannya sebagai manusia maka akan lebih cenderung kepada sifat ujub intinya adalah segala kelebihan yang ada pada diri kita itu jangan terlalu kita buat bangga-banggakan gitu cukup sekedarnya saja cukup kita syukuri gitu gak perlu berlebihan nanti akan menimbulkan yang namanya sifat ujub begitu ada banyak dapat negatifnya yang pertama ujub itu dapat membawa kita kepada kearah kesombongan karena ujub merupakan salah satu sebab timbulnya kesombongan nah yang kedua meremehkan dosa di hadapan Allah karena merasa ibadahnya sudah sempurna nah juga parah ya kita merasa dosa kita banyak eh kok dosa kita banyak kita merasa kalau ibadah kita sudah sempurna apalagi kita banyak jadi kita sendirung meremehkan dosa di hadapan Allah ini kan bahaya nih kita merasa sudah hebat sekali padahal kita gak ada apa-apanya kan begitu makanya hati-hati dengan sifat tercelah ujub ini gitu ketiga melupakan nikmat atas pemberian Allah subhanahu wa ta'ala karena merasa bahwasannya keberhasilan itu keberhasilan kita itu merupakan hasil usaha sendiri bukan pemberian Allah ini juga luar biasa bahaya ya padahal semua yang kita rasakan semua yang kita dapatkan itu adalah pemberian Allah makanya jangan sampai kita menjadi pribadi yang ujub kalau kita menjadi pribadi yang ujub ya maka kita menganggap apa yang berhasil itu berarti dari atas usaha kita nah ini bahaya padahal semuanya itu adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang keempat tidak takut azab dan kemurkan Allah karena ia meyakini bahwa ia telah mendapat kedudukan mulia di sisi Allah yang kelima mengguguran pahala karena Allah tidak akan menerima amalan kebajikan sedikit pun kecuali dengan ikhlas karenanya nah ini juga sayang ya nanti udah banyak kali amal soleh yang dilakukan eh ternyata pahalanya guguran semua kan sayang itu makanya jangan sampai kita menjadi pribadi yang ujub atau berbangga-bangga diri secara berlebihan kita harus meyakini bahwasannya semua itu adalah milik Allah makanya amal soleh kita itu harus ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala nah ini ada beberapa cara untuk menghindarinya yang pertama kita harus selalu mengingat akan hakikat diri kita buat nyawa yang ada dalam tubuh kita semata-mata adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau andai kata Allah ingin mengambilnya ya silakan saja karena memang ini adalah semuanya milik Allah apabila Allah ingin mengambil kesulisan kita di dunia ya gak masalah karena memang itu semua adalah milik Allah intinya adalah kita selaku hamba ya ya pasrah saja sama Allah gitu kan kita jangan terlalu berlebihan karena semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala begitu yang kedua kita harus sadar akan hakikat dunia dan akhirat dunia ini adalah tempatnya kita menanam amal soleh untuk kebahagiaan di akhirat jadi intinya adalah kita harus sadar yang ketiga menyadari bahwa sesungguhnya ningmat itu pemberian dari Allah bukan semata-mata hasil usaha kita ilmu, harta, kesehatan semua itu hanyalah sititipan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang keempat kita harus selalu ingat akan kematian dan kehidupan setelah mati kelima kita harus nantinya berdoa ya agar Allah menjauhkan kita dari sifat ujub nah sifat tersela yang keempat itu ada namanya sifat sombong sombong atau takabur itu artinya adalah membanggakan diri sendiri kalau dalam hadis riwayat muslim ya sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia sudah masuk kebenaran sama kita kita menolaknya itu kan namanya sombong gitu ataupun kita menganggap orang lain itu lebih rendah kita meremehkan manusia lainnya merasa kita paling benar gitu kan itu juga sombong sekali kan gitu nah ini juga ada ada kaitannya dengan sifat ujub tadi ya bahasanya sombong itu merupakan anak dari ujub akar dari sombong itu adalah ujub jadi ujub itu melahirkan sifat sombong jadi awalnya itu ujub saking bangga terhadap dirinya kemudian lahirlah sifat sombong gitu makanya ujub dan sombong ini juga harus ini berkaitan ya yang harus kita hindari juga nah perbedaannya ada ada sedikit ya perbedaannya ya jadi kalau ujub itu tidak memerlukan orang lain jadi cukup diri kita sendiri saja nah sedangkan sombong itu membutuhkan orang lain sebagai pembandingnya gitu contohnya kita merasa paling hebat paling pintar nah tapi gak ada orang lain ya cukup diri kita wah aku nih hebat nih aku nih pintar nih gitu itu kan ujub gitu namanya ya baru gak ada orang lain kita banding-bandingkan aku lebih pintar daripada kamu nah itu kan kita kan sombong seperti itu makanya ujub dan sombong ini sebenarnya berkaitan harapannya kita bisa menghindari kedua perlaku ini dan perlaku-perlaku terselah yang lainnya begitu nah Allah berfirman dalam Quran Surah Luqman Surah yang ke-31 pada ayat yang ke-18 dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi memagakan diri Rasulullah SAW juga bersabda orang fakir yang berlaku sombong termasuk orang-orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah pada hari kiamat Allah juga tidak akan menyucikan tidak akan memandang mereka dan bagi mereka azab yang pedih hadis riwayat muslim semoga kita semua dapat terhindar daripada terlaku sombong nah ada beberapa sebab sebenarnya banyak sebabnya ya ini saya ambil 5 saja yang pertama merasa apa yang diucapkan itu adalah benar sehingga menganggap orang lain salah yang kedua gila pujian ketiga merasa banyak ilmu banyak harta namun lebih fatalnya ada orang tidak kaya tetapi dia bersikap sombong udah gak kaya sombong pula kan luar biasa itu yang keempat amal dan ibadah ia merasa hidupnya selamat sampai di akhirat sedangkan orang lain dianggap tidak selamat ini kan keliru juga ini yang kelima karena asap ataupun garis keturunan dan kelebihan fisik yang dimiliki nah dampak negatifnya orang sombong itu dapat menjadi penghalang perlaku sombong itu dapat menjadi penghalang masuk surga karena tidak memiliki akhlak seorang mukmin akhlak mukmin adalah pintu surga dan kesombongan penutup pintu surga jadi kita kalau masuk surga itu ya harus alah kita baik gitu ya alah kita baik itu ya mencerminkan Al-Quran dan Sunnah begitu dan jangan sampai sombong karena sombong ini adalah penutup pintu surga begitu nah yang kedua mendapatkan hukuman di dunia karena kesombongannya ketiga membuat orang lain membenci perlakunya nah cara menghindarinya pertama meningkatkan ibadah kepada Allah kedua kita meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah ketiga menyadari dosa kalau kita sombong keempat mengganti dengan perlaku yang tawadu rendah hati ya yang kelima ikhlas dalam melakukan perbuatan kenal menyadari segala kekurangan sebagai manusia ketujuh menyadari bahwa hidup ini hanya sementara nah kelima ini ada sebat perlaku tercerah yang kelima ya Ria Ria menurut bahasa berasal dari kata Arya'u yang artinya adalah menampakkan yaitu memperlihatkan sesuatu amal kebaikan kepada sesama manusia jadi secara istilah Ria adalah melakukan ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain bukan karena Allah semata gitu Allah berpikir dalam Quran Surah Al-Baqarah surah yang kedua pada ayat yang ke-264 hai orang-orang yang beriman janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan siap penerima seperti orang yang penafakan hartanya karena Ria kepada manusia nah sebab-sebabnya yang pertama terlalu dikagumi orang lain yang kedua lari dari celahan tiga rakus akan apa yang diperoleh atau terdapat pada orang lain keempat ambisi mendapatkan kedudukan atau kepimpinan nah kelima senang karena lezatnya puji orang lain yang keenam lalai akan dampak buruk Ria padahal Ria ini kan cukup bahaya sekali ya maka jangan sampai kita Ria atau atau apa ya pamer gitu kan atau ingin dilihat orang lain gitu jangan sampai seperti itu atau terlalu menampakkan bukan begitu jangan sampai seperti itu nah dapat negatifnya Ria ini ternyata lebih berbahaya daripada fitnet dajl ya nah yang kedua nilai amal soleh hilang ketiga Ria adalah sirik kofi tersembunyi keempat mereka ini tidak mendapat manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat pahala di akhirat yang kelima akan merasa hampa dan kecewa apabila perhatian dan pujian yang irapkan ternyata tidak ada didapatnya gitu kan keenam ternyata penyakit rohani berupa gila pujian atau gila hormat tujuh bisa menimbulkan pertengkalan bila ia mengungkit-ungkit kebaikannya pada orang lain kedelapan lebih sangat merusak daripada serigala menyergap domba ini perumpamaan-perumpamaan yang kesembilan menjadi sebab azab di neraka kesepuluh menambah kesehatan seseorang nah cara menghindarinya jadi kita ya memperbaiki niat ibadah kita semata-mata kalau niat ibadah kita sudah ikhlas sama Allah pasti kita terhindari daripada berlaku ria atau ingin dipuji orang lain atau ingin diri dari orang lain jadi kita kalau ibadah itu melakukan amal sholat semata-mata ikhlas ingin mendapatkan rahmat Allah kedua menghindari sikap suka memamerkan perbuatan baik ketiga bersyukur atas nimat yang telah Allah berikan keempat meningkatkan kehusukan dalam beribadah kelima mengingat bahwa bahaya berlaku ria kita harus sadar bahasanya ria itu merupakan perilaku yang berbahaya untuk itu haruslah kita hindari keenam kita harus berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat ria ketujuh ini penting hidup sederhana mau kita menjadi orang kaya mau kita memiliki banyak keistimewaan mau kita memiliki banyak kelebihan intinya kita harus tetap berperilaku sederhana karena ini merupakan ikhtiar kita agar kita terhindar daripada perilaku ria atau ingin dipuji atau ingin dilihat orang lain jadi dari banyak perilaku tercelah tadi itu harapannya bisa kita hindari ada hubur dunia ada sombong ada ria dan perilaku tercelah lainnya harapannya itu bisa kita hindari intinya memang adalah kita harus semata-mata ikhlas dalam beribadah kita juga harus banyak berdoa agar Allah memimpin hati kita agar Allah memimpin diri kita untuk terhindar daripada perilaku tercelah dan kita juga butuh orang-orang terdekat kita agar bisa menasihati dan mengarahkan kita kepada jalan yang baik jalan kebenaran Alhamdulillah sampai sini dulu materi kita pada hari ini semoga bermanfaat dan berkat untuk kita semua amin